Halo semuanya, untuk hari ini kita bakalan live untuk Good Talk, biasanya kan Zoom call nih ya, tapi kali ini kita nyoba untuk Instagram live, lagi nunggu Dennis Adiswara buat gabung, yang mana di IG live kita kali ini bakalan ngobrol-ngobrol soal mindset, entrepreneurship, terus kita akan ngomongin tentang perfilman juga barengan sama Dennis Adiswara, dan kayaknya bakalan seru sih tinggal nunggu dia masuk aja, ini dia, nongol kan kakak Dennis, Om Deden, mari Om Deden. Eh, ada kakak lari sesastro, ya sambil nunggu Dennis, itu dia, ah Deden! Sari, apa kabar? Baik, Bali masih aman terkendali, apa kabar Jakarta? Ya enaknya di Jakarta, ya begitulah! Tapi kan baik kan, so far so good kan? So far so good, tapi ya so good aja deh. Gitu ya emang ya, sepertinya kayaknya di mana-mana kita semua mengalami hal yang sama ya Den? Tapi ya kalau misalkan kita nyerah sama kondisi juga bahaya kan, makanya tetap harus positive thinking, harus tetap, apa ya, nyegerin pikiran, nyegerin badan, sama cancari peluang lagi, emang bener-bener tahun adaptasi sih, ini gila loh. Wah banget, nah itu tuh, itu dia yang emang pengen gua gali-gali hari ini sama lo. Pasti kita bakalan ngomongin soal film, kita bakalan masuk ke ranah entrepreneurship juga. Tapi gua pengen tau bagian itunya Den, karena kayak gua kemarin udah sempet ngobrol, ada Dewi Rezer, ada Junot, ada Reza Radian, semuanya punya cara yang beda-beda kan, buat adaptasi sama momen-momen kayak gini nih, kayak buat semua orang, pasti beda-beda gitu. Lu sendiri dan lu sendiri gimana sih mengatasi ini, kan tadi lu bilang harus tetap positif juga, cuman kadang-kadang susah nggak sih lu mau positif pada saat kayak gini? Emang, emang, emang. Ini masa-masa gila, tapi jangan sampai kita ikutan gila juga gitu loh. Maksud gua, well it's crazy times, tapi kalau kita sudah tahu bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan, dan kita sudah bisa memilah mana, ya. Ya, somehow agak sedikit tenang sih gua gitu loh. Jujur, gua di bulan-bulan pertama gua caur banget, sumpah. Oh justru lu di bulan-bulan pertama caurnya ya? Kalau gua justru di bulan-bulan sekarang ngerasa caurnya. Iya kan soalnya semakin kesini emang semakin nggak menentu, tapi bulan-bulan awal tuh lebih nggak menentu lagi sih kalau menurut gua gitu loh. Kita nggak tahu ada vaksin, kita nggak tahu penularannya yang bener bagaimana, kita nggak tahu sifat penyakitnya pandemi itu kan seperti apa gitu loh. Sekarang mungkin sudah terbiasa, sudah ada fase adaptasi, yaudah. Mau nggak mau gitu loh. Buat gua pribadi, akhirnya gua punya target yang berubah untuk tahun ini. Tadinya gua udah punya video kayak misalkan, oke tahun ini ada dua film yang bakal gua mainkan gitu, dan bener ada memang. Di situ harus ada, paling tidak dua series yang gua bikin sama teman-teman gitu. Dan memang lagi praproduksi gitu kan. Kayak begitu Maret datang, hampir semua. Nah itu deh, bener. Bahkan syuting pun terancam dua-duanya, pindah total ke 2021, terus untuk syuting live action, apa namanya, series yang dimana gua sama teman-teman produserin, itu harus berhenti total. So, gamparan keras sih gitu loh di bulan pertama. Pada saat pandemi ini datang gitu loh. Tapi ya mau nggak mau, akhirnya di bulan kedua sama ketiga, gua mulai bisa menerima kenyataan bahwa, Dan, lu bisa hidup di tahun 2021 aja nanti itu udah bagus gitu aja. Tapi iya ya, jadinya lu harus ngeliat yang lebih simpelnya dari apa yang kita mau yang grande itu gak sih? Iya, akhirnya gitu. Yaudah, yang penting lu bisa survive sampai tahun depan. Itu gua menyadari itu di bulan kedua. Di bulan ketiga sama bulan keempat dan seterusnya, gua mulai tuh. Yang penting keluarga lu sama keluarga mertua lu juga harusnya survive. Yang penting teman lu juga bisa survive gitu loh. Jadi emang bener-bener mulai dari kita sendiri dulu, terus pelan-pelan ke lingkaran yang lain gitu ya, yang terluar gitu. Tapi pastinya gua punya batas gitu loh. Gua nggak bisa menyelamatkan semuanya. Jadi paling nggak gua tau, mana yang bisa gua selamatin duluan. Ya pastinya keluarga dulu gitu loh. Sama kucing-kucing? Iya, plus kucing-kucing. Tapi itu mirip banget sih sama gua. Karena gua juga di awal tahun, gua sempet teleponan nama lu dan gua ceritakan. Eh gila, ini ada satu proyek yang kayaknya it's gonna be pretty big di tahun 2020 ini. Akan berjalan, lalala, budgeting udah masuk. Maret dateng. Gak tau dependingnya sampe kapan sampe ya liat nanti ini apakah akan ya gimana gitu kan. Wah gila gua seperti kayak. Tapi somehow kita jadi, terutama gua ya, gua jadi banyak belajar sih. Punya banyak waktu untuk belajar hal-hal baru dari basic lagi. Dan satu hal yang bikin gua makin, apa ya, makin gua terbuka adalah, wow, ternyata apa yang gua kuliah dulu, nyaris 70%-nya nggak kepake sekarang. Sudah harus di-refresh, udah harus di-update gede-gedean gitu loh. Iya, banget ya. Kalau udah kayak gini, lebih ke emotional quality yang kita harus bisa, apa ya, yang harus bisa di-cultivate gitu. Kalau ngomongin soal akademis tuh langsung out of the window banget kan, langsung yang kayak yaudah nggak guna aja lagi modelan kayak gini. Iya. Akhirnya ada fase-fase dimana gua seneng banget ikut webinar. Tapi begitu webinar sudah bosen, gua ikut kelas-kelas berbayar. Untungnya, untungnya ya di pandemi ini masih ada orang-orang baik yang pengen sharing ilmunya, ya kan, dengan biaya yang tidak memberatkan kita gitu loh. Kayak bikin kelas online, bisa lima kali pertemuan, enam kali pertemuan, tapi ilmunya kepake setelah itu. Gitu loh. Ya 250, tapi suka online shop gitu loh. Nah, orang-orang seperti itu tuh gua suka gitu loh. Ya, kayak lu sekarang juga gitu, lu juga bikin kelas gitu loh. Karena, apa ya, nambah skill di situasi seperti ini penting banget. Banget, gua ngerasa even buat gua juga, akhirnya ya, apa ya, gua ikutan kelas-kelas online yang sama sekali gua sebelumnya nggak pernah berpikiran gua akan ngikutin kelas-kelas kayak gitu, kayak kelas pasar modal. Sebelumnya kayak apaan tuh, tapi kayak, you know what, ada waktunya, bayarnya cuma kayak 100 ribu, yaudah deh cobain aja dulu, siapa tau cocok, siapa tau, it could be something that leads to other things yang bisa membawa berkah buat kita semua, ya kan. Iya. Akhirnya, di situ. Iya, nah itu dia. Akhirnya itu yang orang-orang belajar tentang orang-orang jadi belajar tentang investment gitu loh. Iya, betul. Betul, kalau suara lo agak putus-putus, Den. Enggak, ada buku. Suara dari mana? Oh, gara-gara dia teriak-teriak ya? Jadi suara lo putus. Apa kalau buat lo, Den? Tadi-tadi lo lagi ngomong apa tuh? Kan, kepotong jadi. Enggak, itu aja. Pengen ngasih tau bahwa ya kita pada saat pandemi gini jadi sadar pentingnya ngatur keuangan, investment, gitu loh. Kadang finansial orang-orang tuh menjadi lebih terbuka. Dan itu yang yang sebenernya akan menyelamatkan ekonomi kita juga, gitu. Yes, betul. Kalau buat lo tapi ya, Denia, in general, dan mungkin mindset ini dari yang general tadi, jadinya bisa lo aplikasikan di momen kayak gini juga ya. Kalau buat lo tuh mindset apa sih yang penting kita supaya punya, supaya kita juga bisa berhasil gitu dalam kehidupan. Berhasil dalam kehidupan tuh nggak berarti yang harus dengan duit berlimpah atau kerjaannya gimana. Tapi lo bisa happy dalam kehidupan lo, gitu. Gue happy, gue setting happy gue sekarang agak gue geser untuk tahun ini. Iya. Gue happy kalau gue hidup sehat dan keluarga istri gue sehat dan keluarga gue juga sehat. Itu gue. gue masih pengen ketemu sama mereka ketawa-ketawa bercanda-bercanda di tahun 2021-2022. Gue masih pengen banget. Itu aja dulu. Perkara nanti ternyata gue gue apa namanya dapet duit ekstra gitu di di tahun ini ya itu bonus. Iya. Bagi gue sendiri pun juga gue bisa kok gue hidup hemat. Gue rela kok repot lebih demi demi apa namanya demi dapat memasukkan ekstra supaya kita bisa survive lebih lama lagi. Itu gue gak masalah. Sekarang orang sudah gampang dan sudah mau menerima bahwa bekerja jauh-jauh seperti kita meeting jauh-jauh seperti kita itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Iya. Buat gue yang penting gue hidup dulu happy sehat. Jadi kalau misalkan ada orang-orang suka salam kan pamitan stay safe and stay healthy itu matters ternyata. Iya ya. Yang kalau dulu-dulu kayaknya kita agak sedikit lebih ya. Udah lah santai aja soal itu. Udah santai aja soal itu doang. Not anymore. Dan nih kalau yang gak tau sejarahnya gue sama Dennis tuh kita udah kenal dari 2000 wah gokil 2002 loh Den. Dari dua. Iya kan dari eranya MTV Sabotage Elmeler lo itu ya kan gue sempet produsen Dennis itu kita punya mindset beda di jaman itu terus moving on ke kita ada di dekadenya gengo akhirnya ke dekade yang saat ini nih kita yang lo di Jakarta gue di Bali tapi kita masih gue ngeliat lo transformasi juga gitu ya dari secara berpikir dan sebagainya and I love it gue seneng gitu maksud gue pas kita ketemu dan bereunian lagi gitu ya wah ternyata satu frekuensi yang satu lagi yang mungkin gue pengen tanya ke lo ya Den ya kalau ya mungkin apalagi terutama saat ini mungkin lebih banyak lagi yang bisa relate yang namanya kegagalan itu mungkin walaupun mungkin ini bukan gagal juga ya mungkin itu adalah sesuatu yang tertunda doang gitu tapi mungkin banyak orang di momen kayak gini juga ngerasain gagal dalam banyak hal gitu kan nah kalau buat lo gimana cara ngadepin kegagalan cara gue menghadapi kegagalan diem dulu ya bener sih diem gue diem gue biasanya lama gue bener-bener diem gue lama bahkan gue minta izin sama istri gue juga untuk ngomong aku pengen diem dulu maaf banget gitu bukannya gimana tapi masih ada beberapa hal yang mesti aku tata dulu deh gitu kayaknya gitu loh nanti aku akan balik lagi kok dan gue bersyukur istri gue pengertian gitu loh apalagi di masa-masa fase-fase seperti ini apa namanya pasti kan banyak sekali masalah satu muncul gara-gara pandemi gara-gara pekerjaan segala macem ya mau gak mau memang harus bisa memanage hati tersebut gitu loh kedua nah yang gue bingung itu adalah pas lu ngomong tadi itu gue juga kepikiran harusnya di momen-momen seperti ini harusnya ada orang atau mungkin lu ya atau mungkin lu share ya apa nih harusnya ini adalah momen yang tepat untuk mengkompal kisah-kisah kegagalan orang-orang ha ya actually that's good good idea gue catat serius karena banyak sekali di di momen-momen seperti ini dan sebelum pandemi pastinya ya selalu ada apa ya selalu sudah banyak lah ya artikel atau buku tentang orang-orang yang sukses against all odds itu pasti sudah banyak gitu loh tapi setiap satu pemenang pasti ada seratus yang kalah yes perkara dari seratus yang kalah suatu hari nanti mereka akan menang ya itu lancerita tapi paling enggak dalam suatu pertarungan hidup gitu loh dalam suatu perjuangan hidup setiap kali ada satu pemenang pasti ada seratus atau bahkan seribu yang kalah gue rasa mereka yang kalah itu akan lebih banyak bisa diambil pelajarannya gitu loh buat temen-temen gitu loh terutama buat kita supaya bisa lebih menyusun hati amin-amin kalau ternyata kita jiliran kita yang kalah gitu loh kita tidak terlalu kecewa gitu loh karena terlalu kebahaya juga gitu itu akan jadi mind killer buat gue iya iya lo sendiri kalau buat lo dan salah satu apa ya cerita gagal apa sih yang lo inget banget sampai sekarang tapi mungkin lo udah over it tapi maksudnya itu jadi satu pelajaran yang bagus tapi lo pernah gagal apa ya kecepatan nikah kali ya dulu pernah anda macam-macam kan anda anda kan gitu jadi untuk lo langsung cepetan mungkin gini kegagalan gue dulu itu adalah ketika di saat umur 20-an gue tidak bisa mengatur dengan baik bagaimana menghadapi fame atau ketenaran oke dengan baik mengatur keuangan pribadi juga tapi ya di saat yang sama gue juga melihat bahwa di jaman itu di tahun ya sekitar 15 tahun yang lalu memang akses untuk seseorang di umur kayak gue gitu loh untuk bisa invest itu gak sesimpel sekarang kalau sekarang kan pasti aplikasi udah di e-banking and so on gitu loh itu gampang tapi kalau dulu udah gak sadar gak ada fasilitasnya gitu loh so banyak sekali yang bisa gue pelajari dari kegagalan kegagalan gue seperti 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 kalau anda sudah tahu sudah tahu umur anda 20-an maka pasar modal adalah tempat yang tepat untuk menaruh uang itu deh cucok ya kan iya sayang sekali sedikit sekali yang tahu itu ya pada saat dulu bener banget bener banget gue lagi belajarin itu dan gue ngerasain oh my god terbuka juga gitu otak gue wah lo tuh bisa lo making money dari situ ternyata walaupun memang iya perlu proses belajar dulu ya ada prosesnya gitu kalau seolah bisa ilang juga duitnya iya betul tapi gini kalau gue punya apa namanya punya teknologi membisikkan suara masa kini ke Dennis masa lalu yang salah satunya selain jangan kawin cepat adalah gue paling banget bisikin ke dia gini Dennis yang namanya investasi itu pasti ada potensi rugi tapi kalau gak investasi sama sekali sudah pasti rugi yes 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 that's so good setuju gue iya atau mungkin di hari-hari lain gue akan bisikin Dennis muda begini Dennis masa lo gak mau traktir gue sih ini gue dari 20 tahun ke depan agak tiris nih lo cicil lah sesuatu gue lagi pengen beli mobil misalkan gitu gue pengen beli rumah baru nih lo cicil dong dari sekarang lumayan bunganya lagi gue kasih tau ya saham yang mananya bagus ya anda lo bisa bisikin ke gue juga sih nah ini ada satu pengunjung kita yang luar biasa tau masalahnya Dennis dulu mabuk cinta kata Rarisa Sastro betul saya bucin mana sih kok gue gak liat komennya oh iya deng tunggu oh iya Dennis tapi gue pernah melihat lo di masa itu sih dan pertanyaannya den pertanyaannya masalah jadi bucin ini den setelah dulu lo termasuk orang yang maksud gue berani untuk break the marriage gitu kan karena termasuk Roro juga apa namanya itu bukan hal yang gampang dong tentunya apalagi lo di early 30s apa gitu-gitu sementara orang lagi lo malahan justru melewati fase yang kayak gitu lo ngelewatin nih gimana sih dan mungkin banyak juga orang yang ngalamin hal kayak gitu gitu kan bisa belajar dari itu jadi gini entah kenapa gue dulu tuh terlalu mengagumkan cinta tapi dari sisi yang irasional oke atau kalau kata temen gue bilang adalah dan lo tuh gak bisa bedain mana yang beneran cinta sama mana yang namanya infatuation gue gak tau nih bahasa Indonesia infatuation itu apa oh iya infatuation iya 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 kayak lagi seru-serunya aja 3 bulan pertama tuh biasanya infatuation ya iya tapi kalau gue ya infatuation gue tuh bisa agak lama dari kebanyakan orang itu yang gue akui gue salah gitu loh maksudnya gue tuh gini temen-temen pernah gak kalau pas kalian pacaran terus pas ngerasa baru-barunya pacaran tuh kayaknya wah udah kayak bulan madu banget lah gitu kan seneng terus tapi setelah 3 bulan biasanya udah lewat tuh fasenya udah mulai agak dan segala macem nah Dennis yang dulu gak begitu bisa lama bisa setahun dua tahun oh ya ya sekarang sih udah lewat Dennisnya masih lalalala gitu nah terus dulu juga bodohnya adalah bodohnya adalah gini ya kalau putus sekarang sayang juga kan udah udah jalan lama gitu eh gue pernah juga ada disitu dan lo juga tau ceritanya iya saya tau itu lah ini kurang ajar si Mario Irwinsyah Dennis cerita dong ada di antara Cheryl dan 9management ketika kejadian itu kejadian apaan sih? kok gue lupa kejadian apa? gak iya banyak kejadian ayo ya itu juga ada tau gak? gue tau Mario banyak saya sekaman dengan Mario oh iya berupa haduk di pintu hotel harus tadinya mau tidur di kamar gitu kan wah ada handuk di depan pintu di ganggu pintu larang masuk mau apaan Mario aduh iya ya lo semua dulu pada 9management semua dodol eh terus oke terus berlanjut ke tadi entrepreneurship nih Den yang gue pengen tau lo kan termasuk orang yang kayak kalau diliat-liat dari tahun 2000an ya di awal-awal lo berkarir di perfilman terus masuk ke MTV Popcorn waktu itu terus dan lain-lain terus ke AADC dari L Meller ke AADC dan seterusnya sampai sekarang tapi lo gak berhenti cuman sampai disitu gue inget banget kayak 10 tahun lalu aja lo udah pernah ngomong waktu itu ke kita semua kalau lo pengen bikin kayak semacam gue pengen bikin ini kayak website dimana orang-orang kayak ya seperti yang lo jalanin sekarang sebenernya ya kan ya tapi yang kayak ya kalau mau nyari TV presenter nih ada si ini si ini si ini di website itu kalau mau nyari ini ada si ini si ini di website itu gitu sampai akhirnya terjadilah layar ya ini gitu kan terus ya kan terus habis itu ada kartun channel juga sama bacanya gimana sih GB He Sport atau GB GBH GBAH GBAH Esports GBAH Esports Sheryl Marella gue bingung gitu bacanya nih bacanya gimana nah sampai sampai kesitu tuh Dan maksud gue gimana ngebagi waktunya gimana sampai ide lo tuh bener-bener dari ide kan orang yang susah eksekusi dia mah banyak gampang tapi sampai eksekusi dan akhirnya lo jadiin ini semua sampai sekarang lo CEO-nya running the best business and everything how how oke tapi sebenernya gue pengen say hi dulu ya ada Cipan hi Cipan oh ada Cipan ya hi Cipan bener-bener manajemen semua nih disini Cipan kan juga sembilan kan iya makanya persembilanan kita aduh terus gini deh gue tuh selalu mikirnya gini loh awalnya tuh gara-gara gue terpolitiknya ketika gue mikir gini kita kan aktor kan dan kita yang namanya talent selalu apa namanya kalau cari kerjaan pasti harus ikut casting dulu atau screen test dulu betul di dunia pekerjaan konvensional itu kayak wawancara kerja dulu kan nah kalau misalkan kita sudah selesai film atau sudah selesai kontrak kita ya berarti kita sudah selesai dengan pekerjaan itu kan yes lu bayangin gak kita itu lebih sering wawancara kerja dan lebih sering di PHK halus karena kontrak habis daripada sebenarnya iya gak iya 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 gak itu loh jadi kalau misalkan ada orang-orang bilang selalu bilang kayak oh lagi nyari kerja nih kesandang mari interview dan segala macem gue dalam hati kita juga tapi kerjanya cuma sebulan gitu iya iya honor dikasih udah kelar habis itu cari kerjaan baru ya kan syukur-syukur kalau misalkan yang mau nge-hire kita masih masih ada hubungannya sama proyek yang kemarin kita gak perlu wawancara kerja lagi tapi kalau misalkan kita harus ke tempat lain ya kita mau gak mau harus wawancara kerja lagi kan iya betul terus gue mikir-mikir gitu loh oke aktor atau talent siapa yang mempekerjakan oh yang mempekerjakan biasanya sutradara dan produser sip tapi belakang gue juga langsung tau sutradara dan produser dapet duitnya dari mana apakah duit mereka oh tidak ternyata duitnya investor siap ternyata yang ada di kaya investor sutradara dan produser laporan ke investor sip terus gue cek lagi investor apakah dia perorangan untuk membiayai sebuah proyek oh enggak untuk memperkecil resiko dia patungan sama beberapa investor lainnya oke good terus gue cek investor tuh mereka dapet duit segitu banyak dari mana ya oh ternyata mereka memang apa ya pengusaha yang memang sudah generasi kedua kebanyakan atau generasi ketiga dari usaha ya kalau kata orang-orang ya iyalah dia kaya bapaknya atau keluarganya udah kaya duluan ya bener gak ada yang salah dengan itu gak ada yang salah dengan itu tetapi gue gak akan melihat cuma dari situ doang gue langsung gue langsung ngecek biasanya gue temenin mereka yang investor-investor tuh gue jadiin temen terus gue tanya gitu loh kalian ini ya sambil ngobrol biasa ya tapi kebanyakan adalah gini siap yang gue temukan mereka bisa menjadi secara finansial stabil atau bahkan kaya banget keluarganya itu karena apa ya kerja estafet dari generasi-generasi sebelumnya ya hari ini si investor sebut saja dia namanya A dia kaya dan dia bisa mengembang bisnisnya gara-gara bapaknya nyokolain dia kenapa bapaknya nyokolain dia karena mampu nyokolainnya Amerika dan segala macam oke kenapa karena si bapaknya yang punya pabrik gitu loh nah kakaknya belum punya pabrik ternyata tapi punya agen nah buyutnya ternyata belum punya agen ternyata buyutnya itu masih petani nah gue trackback keluarga mereka gitu loh oh ternyata seseorang itu bisa menjadi sangat kaya karena memang usaha kerjasama estafet antar generasi ya gitu sementara sementara ojok-ojok langsung kaya juga gitu ojok-ojok langsung kaya juga sementara disini gue lihat banyak banget yang terjadi apa ya semacam kecemburan sosial gara-gara cuma ngeliat oh iyalah apalah gue gue kan gak mampu dia udah mampu keluarganya begitu lalu juga kayak ya harus ya lu jangan berhenti sampai situ harus ya lu lihat track keluarganya kebelakangnya itu gimana dan biasanya kebanyakan dari mereka emang dari 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 petani atau pedagang miskin dulunya kakek atau bunyinya begitu nah begitu gue ngeliat seperti itu gue langsung merasa kayak main blow anak gue 4 biji bunyi semua maaf tapi bisa kedengeran masih bisa kedengeran kan jadi gue lihat kayak oh ternyata yang namanya yang namanya itu dicapai dari kerjasama antargenerasi emang kerja kerasnya luar biasa harus ada kepompakan antarkeluarga dari situ gue langsung lihat ke keluarga gue oke dulu kakek gue ngapain dulu bokap gue udah ngapain begitu gue udah tau di tahapan mana aja bokap gue dan kakek gue ya gue langsung punya target oke berarti gue gak boleh lebih miskin daripada bokap gue gue gitu langsung kenapa gue gak dari bokap gue supaya nanti gue bekalin anak gue dia nerusin apapun yang dia pengen pokoknya gue akan ajarin cara bisnis begini cara investasi begini dan dia harus lebih jago daripada gue keren jedi mindset tapi gue gini gue sekarang jadi mikirnya jadi gue sekarang lebih menerima diri gue bahwa gue emang masih kelas menengah aja udah gitu loh tapi gue yakin kalau gue play it right ya ya gue gak boros gue gak apa namanya jor-joran gue menginvestasikan dengan baik gue muter duit dengan baik ya mungkin nanti anak gue dan keturunan gue gak perlu dari awal-awal banget untuk merintis usahanya dia amin yes itu gitu loh jadi gue sekarang tiap kali gue ketemu ada orang kaya dan segala macem mungkin deh misalnya dulu adalah yaudahlah emang aku gak kecapek ya emang udah kaya dari dulu tiap kali ada orang kaya gue kan tanya emang dulu lo gimana sih eh tapi gak bener gue gue salut karena emang cara mikir orang emang harus gitu ya maksud gue kayak gue tau ada banyak orang yang suka ngomong gitu dan yang maksudnya kayak ah yaudahlah ya gue segini gue rakyat sorry tapi ngomongnya gitu bakalan segini aja terus yaudah deh gitu tapi sebenernya tuh kita tuh bisa gak kaya gitu that's the thing gitu kan maksudnya kayak kalau kita beneran niat punya berstrategi juga gitu kayak berusaha lah ya gitu ya dan punya mindset yang kayak gue bisa biasanya orang kan kepentoknya di yang ah ntar kalau gue kayak gini rugi gak jadi gue kalau gitu ntar gini ntar gitu udah limitationsnya duluan yang keluar kan dan pada saat limitationsnya udah di depan yaudah lo langsung froze pasti biasanya langsung kayak udah gue gak usah udah gue gini aja udah gitu dan itu yang akhirnya berulang lagi ke anak cucu terus-terusan exactly ada juga yang bilang bahwa ini dan lo lo beruntung lo gak merasakan yang namanya kemiskinan struktural dan segala macem ya gue kan bisa bales he lo mau gak ketemu sama nenek kakek gue itu adalah korban kemiskinan struktural bener bener tapi keluarga lo pasti outlier den gak semua keluarga sementung lo tapi mereka usaha tahaim iya kan harus beruntung makanya kita usahanya agak gede emang gitu loh dan generasi langsung kaya emang kita cicil gitu loh kita cicil pake nenek gue mungkin gak segitunya tapi mulai orang tua gue mulai agak oke gitu syukur-syukur nanti gue lebih bagus lagi syukur-syukur lagi ntar anak gue ya emang dicicil lo gak bisa langsung punya target gede dan lo bisa capai itu dalam dalam apa ya dalam siklus hidup lo enggak betul betul ini kayak salah satu kayak life coach gue gitu pernah ngomong waktu itu dia nanya sama gue kayak what do I want to be lah intinya gitu kan terus gue bilang oh iya gue pengen bikin kayak media gue sendiri begini 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 ada lah di di momen-momen itu ada lah gue mengeluh gitu tapi kan lagi gini lagi gitu loh limitations yang gue kedepankan terus jawabannya dia gini lo mau do you want to be successful dia nanya gitu terus gue bilang ya of course i want to be successful kalau gitu lo harus mau ngelakuin hal-hal yang tidak dilakukan sama orang-orang yang dalam tanda kutip ya common aja maksudnya segitu aja gitu apa? gue tanya ya apa yang harus lo korbanin waktu lo harus korbanin pikiran lo lo harus bekerja mungkin jauh lebih banyak jauh lebih panjang dibandingin orang-orang lain would you if you would udah pasti lo akan sukses if you wouldn't yaudah segitu aja udah terus segitu aja terus average gak pernah keluar dari situ gitu terus gue kayak anjir bener juga ya dan pas gue akhirnya oke gue rela jam tidur gue berkurang 4 jam dalam sehari atau 5 jam dalam sehari demi gue nyelesaian ini yang lain itu mikir strategi ini oke lah gue jalin aja belum hasilnya mungkin belum yang kayak wah gitu tapi at least you start somewhere iya memang dan bener banget dan ini juga sih pada saat kita awal mikirin pasti gak akan apa ya kita pasti akan jiper duluan atau kita akan takut duluan ya ampun kita harus mengorbankan jam tidur kita kita harus kerja lebih ekstra kita harus upaya lebih keras kita harus belajar hal-hal tapi bukannya memulai fitness begitu juga ya gitu loh iya iya bener iya bener mulai diet kan pasti gak gitu aduh bakalan parah aduh gitu makanan bakal dibatesin kalorinya aduh gue bakal angkat-angkat bebat tiap hari nih aduh bakal capek makan dan segala macem ya pasti gitu loh cuma kalau buat gue gue pasti akan selalu mulai dari small steps iya betul starting small salah satu temen kita juga gue waktu itu sempet ngobrol buat gue talk si Junot dia tuh ternyata gue baru tau loh dia cerita sama gue waktu itu kayak share gue tuh dulu kerjanya jualan koran lo tau itu gak sih Dan oh gak tau Junot iya SMA apa SMP jualan koran dia bilang sama gue gue jualan koran rumah gue tuh di si Lilitan apa pokoknya gitulah gitu keluarganya beneran kayak sederhana banget cuman dia punya niatan ya kayak yang tadi lo bilang itu dia bilang gini ya gue mau gue harus bisa keluar dari dari rata yang inilah intinya gitu kan gue harus mikir apa yang bisa bikin gue kesana kira-kira gue punya skill apa yang bisa kesitu dan waktu itu terus dia akhirnya decided masuk MTV Vijay Hunt dia casting maksudnya Vijay Hunt dan dia kepanggil terus gue bilang kayak hah serius serius gue dulu jualan koran dan temen-temennya dia dia bilang rata-rata ya kalau gak udah die karena narkoba di gangnya dia dulu itu ya udah jaga masjid aja dia bilang gitu terus gue kayak dude lo tiba-tiba keren hahahaha 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 apa? karena Jonat sibuk apa? di rumah aja katanya hahahaha sama kayak kita lagi-lagi lagi mau ngerjain sesuatu terus tiba-tiba karena covid mendadak jadi lagi agak gefreeze juga katanya tapi tapi ya gue salut sih pas gue denger ceritanya dia yang kayak oh anjir iya iya ternyata semua orang emang they go through that phase in life gitu kan iya harus gitu loh dan dan bisa jadi nah ini yang gue lagi juga siapin ya bisa jadi mungkin ada beberapa orang akan mengalami hal apa fase tersebut bisa dua atau tiga kali dalam hidupnya iya 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 bener itu yang harus disiapin mentalnya ya kayak hari ini gue begini gitu kan tapi bisa jadi akan datang harinya kalau gue gak hati-hati mungkin gitu loh ya bisa lebih parah lagi gitu tapi ya ya itu adalah sesuatu yang harus disiapin hatinya gitu loh iya itu gue setuju juga karena ya gitu ya namanya life kan naik ada up and downnya gitu gue selalu mikirnya gue nge-step di kepala gue sendiri sih biar gue gak takut gitu ya karena ya kayak ini aja deh 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 maksudnya tahun kemarin tuh 2018-19 tuh kan lagi naik aja wah yang channel news eh insya lah ini apa-apa segala macem tiba-tiba 2020 gitu kan ada lah kayak waduh gimana ya gitu kayak otak gue mulai kayak wah-wah-wah-wah ini apakah gue harus nantinya dimulai dari nol lagi terus gue mikir lah gue udah beberapa kali loh dalam hidup ini gue mulai dari nol dari pas gue cabut dari Indonesia yang pertama kali itu kan gue mulai dari nol di New York gue kenal sama siapa-siapa gue gak tau masih mulai dari mana but I made it anyway pas gue balik lagi ke sini juga agak-agak mulai dari nol lagi karena gue udah gak siaran bertahun-tahun bla 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 gitu sampai akhirnya harus casting mulai lagi ya kan sebelum ke CNN apa segala macem sampai akhirnya disini gue udah pernah kok nol beberapa kali dan selalu naik berarti kalau ada nol lagi pasti gue bisa naik jadi akhirnya gue gituin supaya gue gak kebawa parno gitu kebawa anxiety betul tapi gue juga kalau gue kalau gue ya kalau gue mungkin gue akan nambahin satu hal lagi biasanya kalau gue harus mulai dari nol lagi make sure kali ini supaya gak lama di nolnya cari temen atau cari partner nice yang bisa berbisnis bersama gitu ya iya untuk sama-sama mengurangi resiko memperkecil resiko bukan jadi gak ada loh ya enggak tapi diperkecil karena di apa namanya di handle bareng-bareng mungkin gue bisa share tentang ya ilmu yang sudah pernah gue lalui atau pengalaman yang gue pernah lalui please gitu loh terus dia juga partner gue mungkin bisa menutupi kekurangan gue dia punya kelebihan lain itu akan sangat lebar iya sih banget gue cukup ngerasa ketolong pada saat ini nih ya lagi-lagi bikin good shot terus tiba-tiba pandemi kayak gini kan karena gue ada partner-partner yang emang yang satu itu punya fokus bisa untuk bikin tentang fundraising otaknya dia bisa dipakai untuk itulah gitu sementara kan gue harus mikirin soal konten yang satu lagi mikirin soal teknisnya ini web mesti gimana dadada apa segala macem kalau gue ngejalanin itu sendirian ya udah bye pasti gak mungkin gue mikirin teknisnya gimana gak mungkin gue mikirin konten juga terus mau mikirin fundraisingnya same time bye aku gak kuat itu ya kolaborasi betul kolaborasi itu katanya Risa terus abis itu ada prak Risa siapa aja nih ada yang lagi bertanya-tanya gak disini intinya kerja keras katanya bukan Paris Hilton Brojo langsung pake Hermes tunggu ada lagi gak yang nanya Den Den kapan main film lagi nah ya kalau film tuh Den berarti harus ketunda sampai 2021 ya kayaknya ya betul sekali nah gue tapi mau nanya ya pasti kan banyak orang yang emang pengen masuk ke dunia perfilman nih Den apalagi sekarang gitu menurut lo gimana cara terbaik mereka untuk bisa terjun ke dunia perfilman tapi di masa pandemi kaget ya gak harus gak harus di masa pandemi sih kayaknya kayak cara masuk aja soalnya gini soalnya untuk masuk ke dalam dunia dunia hiburan saat ini lompat beda banget kenapa beda banget iya gue harus dari kandarin dulu ya ya jadi bedanya kalau dulu kan harus lebih ke casting gitu-gitu kan Den kalau sekarang mungkin gimana Den lebih pengen pengen seperti ini podcast drama itu dari awal-awal tuh dari bahkan sebelum pandemi itu gue udah ngomong podcast podcast iya lu bayangin kayak dulu sandiwara radio tapi gak kedengeran ya putus ya kedengeran kedengeran gak kedengeran kedengeran gue aja berpindah ke area yang lebih maaf teman-teman aku harus memindahkan diriku oke ini mama yang baik anak-anaknya tidak mau dikorbankan dia yang mengalah oke lanjut oke kalau sekarang sih pasti bikin konten ya saran gue konten boleh konten di instagram boleh konten di youtube atau bahkan tiktok boleh banget oh iya tiktok ya bener-bener sangat boleh banget gitu loh tapi kalau mau mengasah emosi mengasah acting yang lebih dalam tapi gak perlu harus ribet ngurusnya gitu ya ngurus persiapannya kan kalau syuting kan ribet tuh bikin podcast kayak sandiwara radio aja itu nice sih itu nice bener-bener minimal begini Syar satu dengan waktu dan keterbatasan yang ada lo punya sesuatu untuk lo latih gitu loh untuk melatih skill lo gitu loh lo punya medium untuk melatih skill lo mau itu sosmed mau itu video tiktok atau itu sandiwara radio podcast sandiwara podcast drama podcast drama iya iya kayak RSJ gitu-gitu kan keren tuh mereka iya gitu loh bikin itu bikin hal-hal seperti itu fungsinya supaya apa supaya kalau kita sudah tidak ada apa ya supaya kalau misalkan pandeminya sudah membaik gitu situasi di luar sudah membaik dan orang-orang sudah mulai berani lagi untuk bikin film atau bikin produksi lagi yang melibatkan banyak orang kita sudah punya nama kita sudah punya nama kita sudah siap skill-nya gak 0-0 banget dan ini yang penting kita punya captive market atau bahasa sederhananya adalah kita punya fans setia itu penting iya 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 gitu loh kita punya ini lo harus nge-build community lo dulu gitu ya base fan base ya kita udah punya fan base kita udah punya community sehingga itu bisa meyakinkan siapapun nanti yang ingin memperkerjakan kita entah itu produser entah itu seradara kita bisa kasih tau mereka bahwa hey kalau lo pake gue minimal community gue bisa gue ajak untuk nonton ya penting gitu loh captive market itu penting makanya makanya itu itu yang bisa dilakukan sekarang gitu loh dan tau gak disini pun melakukan itu oh ya yes sekarang coba coba diperhatikan selama 8 sampai 10 tahun terakhir ada gak sih film keluaran disney ya film keluaran disney tayang di bioskop tapi ya tapi karakter non-adaptasi atau ceritanya bukan adaptasi pernah gak di bioskop ceritanya bukan adaptasi kayaknya enggak ya adaptasi semua ya kalau gak adaptasi sequel kalau gak sequel film make oh ya you're right ya 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 bener 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 kenapa mereka memilih untuk bikin film marvel segitu gede dan segitu banyak dan mereka yakin karena mereka tahu fansnya marvel banyak pembacanya banyak dan pembacanya pun juga sudah kurang lebih mengerti ceritanya gak perlu diiming-iming dari awal lebih gampang mana jualan jualan karakter superhero baru atau superhero namanya spiderman iyalah bener jauh ya bo mendingan yaudah spiderman turun-temurun dari jaman purubakala orang gak tahu ada dia tinggal dibikin-bikin bikin-bikin versi ini versi itu atau kalau misalkan terlalu asing ya kayak kemana ada garden sub di galaksi minimal calon penonton bisa cek komiknya dulu ya bener cek komiknya dulu dia bisa ngecek apakah tayangan ini atau superhero ini cocok buat aku kah nantinya begitu udah rilis minimal itu dan pada saat dia ngecek si calon penonton ini reviewnya sudah tersedia banyak ya betul begitu juga kenapa disney itu bikin film-film adaptasi dari animasinya simple banget dia tahu orang-orang kayak Cheryl dan Dennis pas kecil nonton Beauty and the Beast pas udah gede Dennis sama Cheryl mereka berdua sudah bisa nyari duit sendiri nih kita nih pasti bayarin konakanya untuk nonton iya bener ya betul banget loh iya 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 itu adalah adalah pertimbangan bisnis yang menurut gue terdengar sederhana tapi itu harusnya juga kita lakukan di skala kita sebagai sebagai orang kreatif gitu loh yang kelak nanti mungkin akan menawarkan jasanya ke orang-orang lain gitu loh dan gue suka ini kayaknya dipakai juga ya sama sineasnya kita juga ya dan ya apa namanya film-film kayak Gundala terus nantinya ada Gatot Kaca Garuda dan sebagainya itu sebenarnya semua udah pernah kita baca di cerita rakyat loh iya mungkin kalau dulu kesannya gak keren sekarang begitu dibikin kayak gini malahan justru jadi kayak oh wow Gundala tuh ternyata keren ya wah dikemasnya keren juga ini sesuatu yang nah ini kuncinya nih inilah sesuatu yang lama tapi baru gitu loh iya bener dia lama tapi rasanya itu baru iya jadi harus disadari bahwa penonton kita itu butuh sesuatu yang familiar sebenarnya tetapi di saat yang sama butuh keasikan-keasikan atau keseruan-keseruan yang sama sekali baru gitu iya dan itu butuh orang kreatif yang bisa kayak gitu dan di dunia perfilman kan gak hanya aktor dan aktris aja gitu ya ada penulis naskah ada director ada astradanya juga ada disitu wah banyak banget sebenarnya ya komponen di dalam dunia perfilman ini ya jadi kalau misalnya ada yang tertarik gak gak cuman satu dua doang gitu yang bisa dilakukan di dalam situ ya kan Den iya bahkan sebenarnya sebenarnya sudah banyak orang-orang yang di posisi-posisi yang tadi kamu sebutin serial yang sebenarnya harusnya kita lebih banyak lagi adalah marketing researcher oke orang-orang licensing iya ya itu penting ya iya bener-bener itu penting karena apa ya gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri pada saat gue datang ke licensing fair di Hongkong selama berapa tahun tuh gue datangin itu gue ngeliat dengan mata kepala sendiri orang-orang itu ya orang-orang di luar negeri itu kalau mereka bikin film atau mereka bahkan bikin komik aja mereka udah ngerencanain suatu hari nanti bakal jadiin film kalau filmnya udah muncul nanti bakal jadi merchandise merchandise-nya apa aja buat segmen penonton apa gitu dan itu butuh orang-orang licensing iya dan jadi intinya pada saat kita mau meng-create suatu kreativitas yang berhubungan dengan dunia hiburan lah istilahnya gitu ya film kah atau itu anything lo harus forecast jauh ke depan juga ya jangan cuman kayak oke gue create let's say gue create satu film tapi udah putus sampai disitu tapi lo harus bisa mikirin jauh ke depan ini bisa diapain lagi ini duitnya bisa diapain lagi nanti gitu kan betul makanya gue pengen dan gue belajar banget dari skemanya Disney karena gue ya Disney adalah salah satu dari sekian banyak perusahaan yang berhasil membuat marketnya atau audiensnya mengeluarkan uang untuk nonton iklan hmm iya 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 itu menarik banget tuh maksud gue apa gini deh ini gue kasih tau ya Star Wars itu gede karena licensingnya sebenernya pendapatan mereka dari merchandise dari mainan kaos dari komik dan segala macem atau ya pokoknya semua produk turunan lah ya sama orang wisata ke Disneyland untuk ngelatiin Darth Vader pakai kostum dan segala macem itu jauh lebih gede daripada pendapatan filmnya wow itu gue baru tau tuh fakta itu wow oke itu bisa kayak kayak jauh banget bisa 80% tau gak pendapatan filmnya cuma 20%nya doang dan asiknya lagi itu recurring alias selalu ada pemasukan setiap kali walaupun filmnya gak lagi ditayangkan ngerti gak loh iya karena orang tetap pasti cari merchandise-nya kan dan sebagainya kalau ada tes baru pasti orang akan beli gitu loh nah wah itu keren banget makanya selalu kita ke bioskop nonton Star Wars ya itu sebenernya adalah iklan 2 jam supaya ada membeli mainannya dan kita ya itu keren sih now that you put it that way bener juga ya itu semua hanya iklan untuk nantinya mereka ngeluarin ini dan itunya dan segala macemnya yang lebih mahal gila harganya apa namanya lightsaber itu kan puluhan juta iya dan gue tau ada mainan yang ada mainan yang dijual ya 300 ribu gue gak perlu nyebutin mainannya yang mana tapi begitu gue tanya itu bayar produksinya berapa 15 ribu itu gak ada gila sih gila 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 itu lebih ke emang karena brandnya udah kuat jadi pada saat lo ngejual ya orang mau beli kalau brandnya gak jelas mau itu harganya cuma 20 ribu juga orang kayak eh males ah gue gitu jadi memang harus ngencengin di brand ya walaupun film tetep lo harus ngencengin di brand iya ngencengin di brand di promosi dan dia tetep juga harus menghadirkan cerita yang relevan sama hidup kita iya pokoknya pada saat orang masuk ke bioskop nonton filmnya dia ngerasa kayak oh ini gue banget ini jalan hidup gue banget harus ada gitunya oh gue relate banget sama jagoan ini karena begitu dia keluar dari bioskop seseorang tuh keluar dari bioskop merchandise udah siap nyambut iya yes begitu dia suka sama itu yaudah ada ini ada kaosnya ada itu ada apa segala macem gak pake ini saya beli sneaker Star Wars harganya 2 juta bodo amat yang bener Star Wars iya gue gue melihat sahabat-sahabat gue yang suka banget sama Star Wars kayak gitu bahkan ada Star Wars Day kan ya bener gak sih oh iya Star Wars Day nah itu dia kalau gue lihat disini tuh memang memperlakukan apa ya internal property dan fanbase itu seperti quote unquote ya agama memang iya bener sih ada kitab sucinya ada kisah-kisah nabi gitu kan dan kisah-kisah nabi itu pun juga bisa diparalelkan dengan kehidupan kita yang mendengarkan cerita tersebut atau pengantinya terus ada hari-hari suci Star Wars juga begitu Marvel juga begitu dan yang lebih kerennya menurut gue soal Star Wars ini di awal-awal itu para pemerannya kan setau gue gak dibayar saking katanya orang-orang nolak mulu ini apaan sih ceritanya kayak gini ini apaan sih George Lucas-nya sempat bilang gitu kan akhirnya kayak udah deh gue bayarnya pake apa dia bilang kayak pake persenan dari ini aja keuntungan kalau misalnya nanti ada yang apa ada yang beli filmnya atau ditayangkan atau gimana taunya meledak dong yes dan George Lucas juga tau bahwa merchandise-nya akan laku gitu loh hebat hebat yang penting yang penting mainannya ada dulu deh gitu loh gue dapet dapet apa namanya dapet sekian deh dari mainan gitu itu sih mimpi lo emang gak boleh lo kecilkan ya walaupun kayak segede George Lucas aja ditolak-tolakin sama sekian banyak orang gitu sebelumnya sampai akhirnya jadilah Star Wars yang kita tau dengan omset triliunan kalau dirupiahin gitu atau mungkin triliunan dolar gue juga gak tau kali ya tapi segituan kan tapi kan itu pakai acara gagal dan ditolak dulu gitu jadi kalau misalnya mimpi lo besar you just have to keep the faith ya kan Den iya memang gitu loh dan sekarang yang lagi gue pelajarin apa coba kpop korea the best lah itu tahun terakhir keren gue akuin keren banget mereka hebat sih gue harus mengakui itu juga mereka bisa taking over the world dengan dengan kpopnya dan menurut gue itu 10 tahun terakhir inilah ya at least gitu kpop dari keluar sampai sekarang gak turun naik malah gokil dan Juni 2020 kemarin pemerintahan mereka sedang merencanakan di kabinet berikutnya ya kan di masa pemerintahan berikutnya bakal ada kementerian yang khusus untuk Korean Wave cuma urusin game film musik fashion mirip kayak Becraft ya tapi khusus part culture kayaknya Indonesia harusnya bisa bikin kayak gitu juga gak sih ya sekarang masih dijadiin satu sama sama kemen parekraf sama pariwisata kalau kemarin sebenarnya jadi badan ekonomi kreatif satu badan sendiri cuma ya gak tau lah ya gimana mau komen itu gak tau kenapa harusnya dengan adanya Korea dengan adanya Korea ngeseriusin pop culture-nya itu harusnya menjadi sesuatu yang bisa kita contoh sebenarnya iya itu maksud gue karena menurut gue kebudayaan kita culture-nya gila keren banget loh iya loh tapi pop culture-nya harus lebih sering dikulik karena pop culture itu lebih gampang merasuki generasi enggak gitu loh yang belasan sampai puluhan tahun mungkin dimulai dengan ya itu kali ya film-film kayak tadi kayak Gundala ntar bergatot gaca dan teman-temannya itu yang mana itu kan sebenarnya it's very lokal gitu jadi ini jadi ini kayak gitu keren sih banget itu gerakan mereka itu gue jadi penasaran nih tapi nanti aja kan pasti belum boleh dikasih tau juga gue penasaran film-nya nantinya akan apa gemes nanti nanti pasti masih belum boleh dikasih tau iya ada satu film komedi ada sama satu lagi film gue suka banget temanya karena mengajarkan anak-anak untuk berani karena film keluarga kan ya cuma nantilah gue kasih tau oke kalau webseriesnya bakalan tentang apa Den? setan oh iya iya gak apa-apa horror itu kan tinggi selalu rate-nya ada Uli hai Uli tapi horror gue itu diadaptasi dari novel dan komi ah menarik ini secara whatsapp aja nanti kita ngobrol kalau belum boleh diangkat-angkat ini terakhir nih Den karena ini kayaknya bentar lagi udah sejam terakhir buat yang lagi dengerin kita sekarang ini juga gitu lo mau memberikan asik jangan apa selama untuk tahun 2020 ini supaya pada jangan drop dan kejarlah terus mimpimu dua menit remaining oke bila mana hidup Anda tidak kaya-kaya mungkin mungkin justru giliran anak Anda yang nanti kaya jadi tetap semangat jangan bersedia hati perjuangan itu bukan cuma satu generasi kita saja perjuangan kita itu bukan pada saat kita hidup saja tapi perjuangan kita itu akan terus-terusan nyambung bahkan sampai ke hidup anak kita exactly oh terima kasih ya gitu lah pokoknya gak ada tuh yang namanya cepat kaya kecuali kalau lo judi atau bitcoin itu pun kalau untung itu pun kayak yang kemarin itu tuh aduh aduh Uli terima kasih semangatnya yes Uli semangat terus hidup Jack FM Uli setau gue Jack FM gak tau masih saya apa enggak maksud gue gue gak tau apa udah pindah kantor karena kan Jack FM lagi expand nih sekarang kayaknya gitu loh maksudnya kakak Dennis terima kasih kakak Dennis makasih kakak Dennis ini akan terputus tapi jangan sampai ikatan persahabatan kita terputus ataupun ikatan online kita terputus see you then bye 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 bye